Intro Ayo maju batik matrim, serang aku Apa yang harus kita lakukan, Busti Pati? Serahkan Kontawijaya Danu padaku Kalau tidak, akan kubuat Malawapati menjadi lautan api Cepat, serahkan Kontawijaya Danu padaku Dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku Tidak ada doso Oh, sangkrabu Terima kasih kalau sangkrabu sendiri yang akan menyerahkan Kontawijaya Danu Atas nama Hiang Batara Surya Pencipta Kontawijaya Danu Pulanglah ke habitatmu begawan palsu Tunggu Tunggu sangkrabu, tunggu Akhirnya kamu berhasil membawa Kontawijaya Danu sudah lupa Sang Kontawijaya Danulah yang mengizinkan kami membawanya ke hadapan Busti Pati Terima kasih Terima kasih Maaf, sangkrabu Maaf, sangkrabu Saya datang mengganggu Sembah saya, sangkrabu Sembah saya, sangkrabu Rebat cekap, sangkrabu Ini mengenai kembang Kembang Wijaya Kusuma Kembang Wijaya Kusuma Kembang Wijaya Kusuma Iya Kembang kehidupan yang dulu pernah menjadi milik sang Prabu Krishna Titisam, sang Batara Vishnu Kenapa dengan kembang Wijaya Kusuma, sang Maharshi Lebih baik kita bicarakan di dalam Tentu saja, sang Maharshi Silahkan Hehehe Bagus 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 Tidak apa gagal mendapatkan Kontawijaya Danu Kalau saya sudah ini Akan mendapatkan yang lebih berharga dari itu Hehehe Ada berita penting yang harus Bopo katakan padamu, Genrawani Saya, saya juga membawa berita penting yang harus saya sampaikan kepada Bopo Mengenai apa? Saya didatangi kembang Wijaya Kusuma, Bopo Hehehe Didatangi kembang Wijaya Kusuma bagaimana, Genrawani? Kamu melihat? Hehehe Mimpi atau bagaimana? Hehehe Dengar, Genrawani Bopo baru saja mendapat bisikan dari riakan kembang setaman Tentang kembang Wijaya Kusuma Yang dulu terkenal sebagai bunga kehidupan Milik Prabu Krishna itu Ini juga mengenai itu, Bopo Kalau begitu katakan Jelaskan bagaimana kembang Wijaya Kusuma milik Sang Prabu Krishna itu mendatangimu, Genrawani Hal ini terjadi ketika saya sedang tidur, Bopo Bangun Genrawani Bangun Genrawani Lihat, Genrawani Lihat, Genrawani Lihat Apa yang telah dilakukan oleh kembang Wijaya Kusuma Untuk sebuah bestia kematian Kehibar Malah Kamu tahu ke mana kedua tubuh tak berdaya itu ku bawa? Saya tidak tahu Lihat Bangun Jadi Jadi saya masih hidup Iya Kembang Wijayaku Suma telah menghidupkanmu kembali putraku Terima kasih Romo Terima kasih Tenang Sombo, tenang Jangan khawatir Aku akan membangunkannya kembali Di mana saya? Pak Man Di mana saya? Akhirnya Pak Man hidup kembali Kita kembali berdarah, Pak Kembang Wijayaku Suma telah menghidupkan kita Bagaimana, Kendrawani? Kamu tidak ingin memiliki kembang Wijayaku Suma? Sang kembang kehidupan itu? Tentu, Sang Prabu Tentu Saya sangat menginginkannya, Sang Prabu Saya sangat menginginkannya Tapi Tapi Di mana kembang Wijayaku Suma bisa saya dapatkan? Sang Prabu Sang Prabu Sang Prabu Dan kamu terbangun dari tidur Tidak mendapat jawaban dari Prabu Kresna yang datang dalam mimpimu itu Benar, Bopo Sayang sekali Ku rasa tidak ada yang lebih tepat Dan yang ku percaya untuk mencari kembang Wijayaku Suma Kecuali kalian berdua Karena Suliwa cukup memahami liku-liku bukit Meranggas Dan yang kedua Karena hanya Suliwa lah Yang bisa membedakan jenis kembang Wijayaku Suma Dengan kembang-kembang sejenisnya Baik Kusti Prabu Sebagai tabib Memang saya pernah mempelajari Adanya perbedaan antara kembang Wijayaku Suma dengan kembang yang serupa Kusti Prabu Berangkatlah Baik Kusti Permisi Jadi kembang Wijayaku Suma itu ada di wilayah Meranggas, Bopo Di wilayah kita Benar, Gendrawani Iya Sangat luar biasa, Bopo Saya tidak bisa membayangkan Apa jadinya nanti kalau kembang Wijayaku Suma benar-benar menjadi milik kita, Bopo Tidak akan ada kematian, Gendrawani Tidak akan ada kematian diantara kita Ya, ini mencurigakan yang mati bisa kita bangunkan kembali Ini mencurigakan Sang Prabu Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa melakukan itu Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa melakukan itu untuk melindungi kembang Wijayaku Suma yang sedang mereka cari, Bopo Hei, apa ini? Kalian bicara tentang kembang Wijayaku Suma? Iya, Romo Mohon dengar baik-baik Sang Prabu dan Segawan Lanak Kalau sampai kita bisa memiliki kembang Wijayaku Suma Maka kita akan jadi Prabu Krishna yang baru Kita akan bisa menghidupkan kembali yang mati Dan kalau kita selalu bisa bangkit dari kematian Maka sudah dipastikan Kita akan selalu menang dalam peperangan Maka dari itu, apapun halangannya dan betapapun sulitnya pencarian Jangan sia-siakan kesempatan yang langka ini Ratu Gendrawani sengaja menutup jalan dan menakut-nakuti siapapun yang akan lewat Demi kembang Wijayaku Suma Dan Suliwa pasti sengaja kemeranggas demi kembang kehidupan itu Jadi kita harus berlomba Demi kembang Wijayaku Suma Bagus! Bagus, Singa Maruta Aku seret mendukung tekadmu itu Iya Yang Mulia Terima kasih Yang Mulia Singa Maruta Kalau kamu berhasil mendapatkan kembang Wijayaku Suma Maka sudah bisa dipastikan bahwa kamu akan menjadi Raja Segala Raja Raja Segala Raja Yang Mulia Iya Sebab begitu kembang Wijayaku Suma ada di tanganmu Maka akan kuizinkan kamu membangunkan Menghidupkan kembali seluruh keluarga Alengka Derja Kuizinkan kamu menghidupkan kembali Hindrajit Putraku Kumbakarna, Trahasta, Sarfakenakan dan semua kekuatan Alengka Untuk menjadi Senopati-Senopati Handalmu Iya Terima kasih Yang Mulia Kami mengerti Terima kasih Tapi Mungkinkah Mungkinkah kami Tidak Aku tidak bisa memberitahu dimana sebenarnya kembang Wijayaku Suma itu berada Itu rahasia Dewa yang tidak mungkin bisa tidak tembus Aku juga tidak mengerti kenapa kembang sebegitu tinggi nilainya harus berada di situ Kenapa tidak jatuh ke pusar angin Lupakan konta Wijaya Danu, Sengang Baplang Lupakan senjata Dewa yang ternyata tidak jatuh ke tanganmu itu Sebab aku membawa berita bagus untukmu, Sengang Baplang Sebab kami, Kateriang Mulia Sebab kami, Kateriang Mulia, Sengang Baplang Ya Dengar baik-baik Menurut gitaran yang kurasakan Akhirnya aku tahu Dimana sebenarnya kembang Wijayaku Suma itu berada Kamu akan menemukannya kalau kamu mencarinya ke Meranggas Meranggas? Ya Kamu takut dengan kendera wali dan sihirnya? Tidak Yang Mulia, tidak Baik, pergilah sekarang Cari kembang Wijayaku Suma itu Kalau kamu menemukannya Kamu akan menjadi raja setengah Dewa Yang mampu menghidupkan yang mati Kalian dengar perintah Yang Mulia Granda Seba? Iya Yang Mulia Apapun resikonya Kita harus berangkat Terminukannya Yang Mulia Terima kasih